Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih 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 selamat menikmati 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 Kita cari nama Supaya kita Jangan terserah Keseluruh bumi Lalu turunlah Tuhan untuk melihat Kota dan menara Yang didirikan oleh Anak-anak manusia itu Dan ia berfirman Mereka itu satu bangsa Dengan satu bahasa Untuk semuanya Itu barulah permulaan Usaha mereka Mulai dari sekarang Apapun juga Yang mereka rencanakan Tidak ada yang tidak akan Terlaksana Baiklah kita turun Dan mengacau balaukan Di sana bahasa mereka Sehingga mereka tidak Mengerti lagi bahasa mereka Masing-masing Ayat 8 Demikianlah mereka Diserahkan Tuhan dari situ Keseluruh bumi Dan mereka berhenti Mendirikan kota itu Itulah sebabnya Sampai sekarang Nama kota itu Disebut Babel Karena disitulah Dikacaukanlah Tuhan Bahasa Seluruh bumi Dan dari situlah Mereka Diserahkan Tuhan Keseluruh Bumi Mari kita berdoa Kepada Tuhan Bapak yang di surga Terima kasih atas ibadah jemaat NLCC bahasa Indonesia di Amerika Maupun setiap jemaat yang mendengarkan firmanmu Baso kami oleh darah Tuhan Yesus yang kudus Waktu ruangan suasana diri kami kiranya dikendalikan roh kudus Berbicara lah Tuhan Kami siap mendengarkan sabdamu Ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin Ibu Bapak jemaat yang dikasih Tuhan Saya senang dan berterima kasih kepada Bu Sarah yang memberi saya bahan dari seorang pengkotba yang baik Sehingga saya mendapat masukan Juga terima kasih kepada Pak Riki yang memilih kitab kejadian Sebagai pokok pemikiran pada bulan ini Kitab ini sungguh-sungguh kitab yang brilian Sebelum saya membahas tentang Menara Babel Saya ingin memberi garis besar terlebih dahulu Kitab kejadian Teologi ya Ajaran kitab kejadian yaitu apa Pasal 1-11 Allah itu pencipta Juga pasal 3 bicara tentang dosa Juga tentang Nabi Noh Berbicara tentang penghakiman Allah Atas dosa Dan berkaitan dengan Nabi Noh juga Berkaitan tentang anugerah Allah Yang tidak berkesudahan Pasal 12-50 dengan tema Pemilihan Allah dan janji Allah Kepada Abraham Iman dan kebenaran Dan yang topik selanjutnya pasal 12-50 adalah mengenai perjanjian Antara Allah dan Abraham Empat tokoh kunci pasal 12-50 adalah Abraham, Isaac, Yaakob, dan Yusuf Bicara tentang pasal kunci yaitu pasal 12 dari kejadian Itu terjadi tahun 2000 sebelum Yesus lahir Yaitu kisah Abraham Kisah Nabi Noh Kisah Nabi Noh kita tidak tahu terjadi tahun berapa Juga kisah menara Babel terjadi tahun berapa kita juga tidak tahu Minggu lalu pendeta Riki sudah bicara tentang Nabi Noh Dengan pertanyaan antara hidup atau mati Satu kotba yang bagus sudah disampaikan oleh pendeta Riki Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Pada saat ini saya ingin memberi renungan Tentang menara Babel Saya beri tema renungan saya yaitu apa Monumen Kesombongan Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan Bicara tentang Babel Kisah ini terjadi setelah kisah Nabi Noh Ada kesinambungan Kisah tentang Nabi Noh Lalu mereka pergi ke Sinear Wilayah Mesopotamia Mereka mendirikan satu menara yang spektakular Apakah itu? Banyak alih yang mengatakan Kemungkinan itu sigurat Kuil seperti piramid Dengan tinggi-tinggi 90 meter Dan lebar 90 meter Mereka ingin membentuk satu bangunan Supaya seluruh dunia Anak cucuk mereka tahu Bahwa mereka mampu Mampu berdiri sendiri Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Kemungkinan menara Babel itu menara seperti sigurat Tapi bangunan yang luar biasa Bangunan yang raksasa Orang pada zaman itu ingin memberi dirinya sendiri Bangsanya sendiri Suatu monumen Pada abad 21 ini Banyak orang juga Yang ingin memakai gelarnya Ingin memakai uangnya Ingin membeli mobil yang mewah Rumah yang mewah Istri dan suami yang hebat Supaya apa? Punya monumen Yang bisa dibanggakan Ibu Bapak Tidak salah punya gelar tinggi Tidak salah memiliki kekayaan berlimpah-limpah Tapi adalah salah Jikalau dipakai untuk menonjolkan diri Adalah salah jikalau dipakai untuk memamerkan diri Abad 21 ini Konsep tentang melawan hukum Allah Konsep tentang melawan kasih kalunia Allah Sudah tidak ada lagi Atau lebih tepat Berkurang Menyusut dengan banyak Ketika seorang Menolak hukum Allah Ketika seorang Menolak kasih kalunia Allah Pasti malah petaka Akan menyusut Seperti kisah menawa Babel ini Dikatakan Kota itu disebut Babel Karena disitulah dikacaukan Tuhan Seluruh bumi Dan dari situlah Disertakan Tuhan Keseluruh bumi Disini ada permainan kata dalam bahasa Ibrani Allah secara khusus mengganggu Memberikan kebingungan Babel Yang artinya pintu gerbang surga Dimainkan kata-katanya dalam bahasa Alkitab Yun Ibrani Yun Ibrani waktu itu Yang artinya apa Kekacauan Seharusnya pintu gerbang Allah Akhirnya menjadi Kekacauan Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Monumen Babel Monumen Babel adalah kesombongan Membangun suatu bangunan yang hebat Tidak salah Tapi kalau motivasinya Keinginannya Ingin memamerkan diri Ingin menunjukkan dirinya hebat Tanpa Tuhan Tanpa Tuhan Maka itulah yang ditentang Tuhan Sejak zaman Adam Zaman Nabi No Zaman Babel Menara Babel Sampai abad 21 ini Alkitab masih berkata Alam menentang orang Congka Amsal pasal 6 berkata 6 hal bahkan 7 hal Yang Tuhan benci Yang pertama adalah Mata sombong Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Kalau ada seorang pengkotba tamu Kotba di gereja saudara NLCC di Amerika Sambil berkotba dia merokok Sambil berkotba dia minum-minuman keras Saya yakin Pak Riki langsung dikomplain Setelah ibadah selesai Dan pendeta itu Tidak boleh diizinkan lagi berkotba Karena minum-minuman keras Tapi kalau seorang pengkotba Baik pendeta maupun penginjil Angku Sombong Meremehkan suku orang lain Meremehkan kekayaan orang lain Meremehkan rasnya orang lain Dia tetap boleh naik mimbar Karena apa? Pertama tidak ketahuan Yang kedua Kesombongan Seakan-akan ditolelir Banyak orang meremehkan rendah hati Banyak orang yang membanggakan dolarnya Rupiahnya Rupiahnya Kenalannya Tetapi ibu bapak yang dikasih Tuhan Tidak ada karakter Yang lebih tinggi Lebih mulia Daripada karakter Tidak egois Dan rendah hati Orang yang tidak sombong Orang yang rendah hati Akan mengalami Banyak kedamaian di batin Serta Kebahagiaan Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Orang yang sombong Akan menjadi masalah dengan siapa saja Yang mengenal dia Hal-hal yang kecil Bisa membuat orang yang sombong Tersinggung Orang sombong Seringkali Memeluh Banyak hal Seakan-akan Allah yang maha kuasa itu Berhutang budi kepada dia Harus memastikan dia Untuk bahagia Bahkan orang yang sombong Seakan-akan berkata Seolah-olah Semua makhluk di langit dan di bumi Melayani dia Menoloti kepentingannya Sebab itu pada Zaman Adam Ketika dia ingin Seperti Allah Itu satu wujud Kesombongan Zaman Nabi Noh Mereka mengabaikan Allah Itu juga wujud Kesombongan Zaman Menara Babel Mereka ingin Mendirikan monumen Monumennya Tidak salah Tapi motivasinya Untuk menonjolkan diri Untuk memamerkan diri Itu salah Itu kesombongan Dan ditentang oleh Tuhan Komentator Alkitab Berkata Perbedaan dengan Babel Adalah Pentakosta Pada waktu Rauh Kudus Dicurakan Satu bahasa dari Petrus Didengar oleh Berbagai suku Yang ada di Yerusalem Artinya apa Kalau di Babel Satu bahasa Menjadi Banyak bahasa Sehingga orang bingung Akhirnya mereka Terserak-serak Tapi di zaman Kisah Rasul Satu bahasa Mempensatukan Belasan Puluhan Suku Menjadi Satu Untuk menyembah Yesus Ibu Bapak Persatuan Itu penting Tapi persatuan Di Babel Bukan dilandasi Oleh rendah hati Tapi persatuannya Dilandasi Dengan Kecongkaan Untuk Memamerkan diri Motivasi Itu penting Seorang Pernah berkata Seorang Bisa menjadi Yudas Ketika berkotba Ketika menulis Buku Ketika Menyanyi Untuk Tuhan Artinya Apa Sarana Pelayanan Dipakai Untuk mencari Uang Motivasi Itu penting Yesus Sebetulnya Mendoakan Persatuan Yohanes 17 Yesus Mendoakan Persatuan Polos Di Epesos Pasal 4 Kamu Satu tubuh Satu Tuhan Satu Baptisan Sekali lagi Mengendaki Persatuan Memang Bukan Persatuan Seragam Ibadah Bukan Persatuan Tata Tertib Gereja Tapi Persatuan Dalam Saling Mengasih Seperti Kata Mas Mor 133 Alangkah Indahnya Bila Saudara Diam Bersama Dengan Rukun Perjanjian Lama Sampai Perjanjian Baru Menjamin Menggarapkan Persatuan Umat Percaya Tetapi Yang menjadi Masalah Dengan Babel Bukan Masalah Persatuan Tapi Mereka Bersatu Untuk Kesombongan Untuk Kecongkakan Ibu Bapak Yang dikasih Tuhan Monumen Babel Adalah Monumen Kesombongan Mereka Ingin Terkenal Mereka Ingin Pamer Mereka Ingin Menonjolkan Diri Sebagai Seorang Penginjil Kadangkala Saya Temui Suami Istri Yang Ingin Bercerai Saya Tidak Pernah Mendengar Alasan Mereka Bercerai Karena Tidak Bisa Berbahasa Lidah Karena Tidak Bisa Berbuat Mujijat Tapi Umumnya Orang Ingin Bercerai Karena Merasa Terhina Karena Merasa Pasangannya Egois Jadi Kasusnya Apa Kasusnya Adalah Kesombongan Kasusnya Apa Adalah Kerendahan Hati Saudara Banyak Masalah Di antara Manusia Adalah Masalah Antara Kerukunan Satu Sama Lain Sopan Santun Satu Sama Lain Dan Itu Membutuhkan Batin Yang Rendah Hati Seorang Penulis Kristen Pernah Menceritakan Tentang Seorang Yang Mengejek Ke Kristenan Katanya Dia Begini Seekor Kucing Dicampur Dengan Anjing Setelah Mereka Bertengkar Sebentar Lama-lama Bisa Akur Tapi Ada Seekor Babi Seekor Borong Merah Seekor Kambing Dicampurkan Dalam Kandang Selama Satu Minggu Mereka Bertengkar Lalu Bisa Akur Lalu Dia Kumpulkan Orang Kristen Aliran A Aliran B Aliran C Aliran D Setelah Satu Minggu Dilihat Mereka Ternyata Tidak Ada Hidup Maksudnya Apa Kadangkala Orang Kristen Tidak Rukun Karena Masalah Doktrinal Tapi Yang lebih penting Lagi Yang namanya Kekristenan Kadangkala Satu Sama Lain Memang Sulit Rukun Termasuk Suami Istri Orang Tua Dan Anak Termasuk Gereja Tuhan Kita Tidak Bisa Memprosentasikan Tetapi Itu Bisa Terjadi Menara Babel Adalah Contoh Orang Yang Arogan Yang Membuat Alam Menentang Dia Di Dunia Kekristenan Kadangkala Terjadi Suami Istri Cerai Letak Hubungan Gereja Kacau Letak Hubungan Bisa Jadi Kera Masalah Dokrinal Tapi Yang Sering Kali Terjadi Yaitu Masalah Apa Saling Menyakiti Satu Sama Lain Tidak Mengampuni Harga Diri Yang Tercapek Harga Diri Yang Rabu Ibu Bapak Apakah Amanat Menara Babel Untuk Kita Menara Babel Amanat Untuk Kita Abad 21 Yaitu Kita Harus Pergi Kepada Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yang Sepenuhnya Allah Sepenuhnya Manusia Di dalam Filipi Pasal 2 Ad 1 Sampai 11 Berkata Yang Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Sebagai Allah Tetapi Mengosongkan Dirinya Ibu Bapak Orang Orang Dari Babel Ingin Memegahkan Diri Ingin Kelihatan Hebat Ingin Kelihatan Top Tapi Yesus Berbeda Dia Adalah Allah Yang Disanjung Oleh Malekat Yang Memiliki Seluruh Dunia Yang Memiliki Seluruh Alam Semesta Yang Menarik Dia Merendahkan Hati Merendahkan Diri Bahkan Sampai Mati Di Gayu Salif Di Filipi Kita Bisa Melihat Bagaimana Yesus Merendahkan Diri Memikirkan Orang Lain Melayani Dan Berkorban Tidak Seperti Pendiri Pendiri Menara Babel Bicara Bicara Tentang Yesus Natal Dia Lahir Di Palungan Jumat Agung Dia Mati Di Atas Kayu Salib Mengapa Jumat Itu Disebut Agung Mengapa Tidak Sebut Jumat Itu Kelabu Mengapa Tidak Disebut Jumat Itu Tragis Mengapa Tidak Dikatakan Jumat Itu Berdara Tapi Disebut Jumat Itu Agung Sehari Sebelumnya Yesus Mencuci Kaki Judas Yang Mengkhianati Dia Mencuci Kaki Petros Yang Meninggalkan Yesus Menyangkal Yesus Betapa Baik Hatinya Yesus Yesus Tidak Marah Yesus Tidak Tersinggung Yesus Sama Sekali Tidak Balas Dendam Tapi Yesus Mati Untuk Judas Mati Untuk Petrus Dia Memikirkan Orang Lain Dia Melayani Orang Lain Dia Berkorban Bagi Orang Lain Tidak Seperti Pendiri Pendiri Menara Babel Yang Ingin Terkenal Ibu Bapak Berita Menara Babel Yaitu Berita Tentang Monumen Kesombongan Pasti Dilawan Tuhan Bicara Tentang Monumen Babel Bicara Tentang Ketinggian Hati Arogansi Yang Membuat Dia Ingin Disanjung Orang Ditepok Tangani Tapi Berita Baik Dari Perjanjian Baru Yesus Mati Menanggung Dosa Kita Yesus Bangkit Secara Teologis Dia Menanggung Hukuman Dosa Kita Tapi Secara Teladan Dia Memberi Contoh Menara Babel Ditinggalkan Teladanilah Saya Aku Lemah Lembut Aku Rendah Hati Sebagai Suami Kristen Sebagai Istri Kristen Sebagai Anak Orang Tua Kristen Sebagai Pengurus Gereja Sebagai Anggota Kita Diminta Untuk Meninggalkan Babel Dan Mengikuti Teladan Yesus Untuk Rendah Hati Sebagai penutup Renungan Ini Bagaimana Kita Bisa Meninggalkan Babel Kita Mendirikan Monumen Untuk Kecongkakan Kita Kearogansian Kita Tetapi Bisa Rendah Hati Seperti Yesus Yang Tidak Ingin Terkenal Tapi Membiarkan Tubuhnya Dicabek Cabek Untuk Menanggung Dosa Saudara Dan Saya Memang Saudara Dan Saya Tidak Bisa Seperti Yesus Kita Manusia Biasa Yesus Ya Manusia Juga Tapi Yesus Sesungguhnya Ala Juga Seratus Persen Dia Sepenuhnya Ala Sepenuhnya Manusia Sebab itu Dia Bisa Menanggung Dosa Saudara Dan Itu Dibuktikan Dengan Rendah Hati Tapi Puji Tuhan Saudara Bisa Meneladani Yesus Untuk Rendah Hati Dan Tidak Congkak Seperti Babel Bagaimana Caranya Pertama Adalah Kepenuhan Roh Kudus Pada Hari Pentecostal Roh Roh Itu Dicurakan Roh Itu Sudah Ada Dimana Mana Tapi Dengan Takaran Penuh Dicurakan Yang Memulai Era Anugerah Era Gereja Paulus Yang Dulunya Sombong Petrus Yang Dulunya Sombong Menjadi Seorang Yang Rendah Hati Sebab Itu Dia Berkata Di 1 Petrus Pasal 5 Rendahkan Dirimu Di Bawah Tuhan Allah Menentang Orang Yang Sombong Soalnya Dia Punya Pengalaman Pernah Sombong Dan Diremehkan Ketika Dia Sudah Dipenuhi Roh Bahkan Menurut Tradisi Gereja Petrus Disalipkan Dengan Kepala Yang Berbalik Apa Yang Membuat Bisa Petrus Begitu Rendah Hati Apakah Kena Pelajaran Yang Dia Terima Bisa Jadi Tapi Hal Yang Dominant Yaitu Apa Roh Kudus Memenuhi Hidup Dia Saudara Bacalah Episus Pasal 5 Ayat 18 Sampai Pasal 6 Akhir Hentalah Engkau Penuh Dan Buah Apa Alkitab Tidak Mengatakan Mujijat Meskipun Mujijat Itu Penting Tapi Buah Roh Adalah Sukacita Adalah Ibadah Yang Benar Adalah Komunikasi Yang Baik Dengan Sesama Dan Rendah Hati Menara Menara Babel Ditinggalkan Oleh Petrus Dan Dia Menjadi Seperti Gurunya Satu Pribadi Yang Rendah Hati Karena Dikendalikan Dipenuhi Roh Sebab itu Ibu Bapak Setiap Pagi Berdoa Untuk Dikendalikan Roh Yang Kedua Bagaimanakah Saudara Dapat Rendah Hati Menjadi Suami Istri Yang Tidak Egois Menjadi Pengurus Gereja Dan Anggota Gereja Yang Tidak Suka Mengkritik Yang Bisa Empati Simpati Sopan Menghargai Orang Lain Setelah Kebenuhan Roh Setiap Hari Saudara Harus Rajin Berdoa Bagi-bagi Benar Waktu Hari Masih Gelap Yesus Bangun Tidak Dikatakan Yesus Bangun Untuk Menum Nescafe Tidak Dikatakan Yesus Bangun Untuk Membaca Koran Yenus Alempos Tapi Yesus Bangun Untuk Berdoa Yakubus Berkata Apa Kamu Tidak Dapat Apa-apa Karena Kamu Tidak Berdoa Ibu Bapak Apa yang Ibu Bapak Doakan Mungkin Kita Mendoakan Kesehatan Mendoakan Keselamatan Tidak Salah Tapi Doalah Juga Supaya Tidak Seperti Sikap Mendirikan Menara Babel Monumen Kesombongan Tapi Berdoalah Untuk Kerendahan Hati Yang Mendalam Tentu Tentu Saja Doa Tidak Cukup Pasangan Dari Doa Yaitu Apa Belajar Alkitab Ibu Bapak Alkitab Adalah Bahasanya Rokudus Alkitab Ditoles Oleh Ilham Rokudus Alkitab Adalah Suara Allah Sebab Itu Ibu Bapak Belajarlah Baik Baik Kejadian Sampai Wahyu Kalau Bisa Setiap Tahun Membaca Satu Kali Tapi Yang Penting Bukan Cepatnya Tetapi Saudara Membaca Dan Memahami Sebab Itu Buku-buku Tapsiran Adalah Penting Saudara Tinggal Di Negara Yang Maju Bahkan Sekarang Kita Melalui Sosial Media Kita Bisa Menerima Begitu Banyak Tapsiran Kita Sungguh Hidup Pada Jaman Yang Beruntung Apa Artinya Membaca Alkitab Kalau Tidak Memahami Dan Yang Keempat Seperti Kata Pak Riki Minggu Lalu Ketaatan Saudara Saudara Ingat Kata-kata Yesus Orang Yang Membangun Rumahnya Di Atas Pasir Satunya Membangun Di atas Batu Yang Besar Sama-sama Membangun Tapi Fondasinya Berbeda Demikian pula Banyak orang Kristen Hanya Mendengar Firman Ala Firman Ala Kotba PA Dipakai Hanya Sebagai Ilmu Pengetahuan Informasi Kita Kita Seperti Pipa Peralon Hanya Dimasuk Air Dilewati Saja Tetapi Tidak Ada Hasilnya Alkitab Berkata Kepada Kita Yang Berbahagia Bukan Orang Yang Mendengar Firman Ala Tapi Yang Berbahagia Adalah Yang Mendengar Dan Mempratikan Nabi No Bukan Hanya Dengar Tapi Membikin Secara Rinci Bateranya Sehingga Sesuai Instruksi Tuhan Saudara Kalau saudara Punya Pegawai Disuruh Masuk Jam Sembilan Dia Masuk Setengah Sepuluh Disuruh Masuk Jam Sembilan Dia Masuk Jam Setengah Tujuh Pagi Saudara Akan Berkata Wah Ini Pegawai Nantan Saya Pegawai Ini Tidak Sopan Ngeminter Sok Tidak Tau Diri Itu Pegawai Yang Derajatnya Sama Dengan Kita Tapi Tuhan Itu Yang Menggenggam Napas Kita Yang Mengatur Alam Semesta Betapa Sombongnya Kita Kalau Berani Melawan Dia Saudara Ke rumah Saya Yang Ada Lamanya Saudara Buang Kotoran Disitu Saudara Buang Bangkai Tekos Disitu Itu Penghinan Untuk Saya Demikian Pula Dunia Ini Melek Tuhan Oksigen Ini Melek Tuhan Dia Memberi Hukum Hukumnya Apa Jangan Sombong Hukumnya Apa Jujur Hukumnya Apa Cerdik Hukumnya Apa Jangan Terlibat Pornografi Hukumnya Apa Kasih Sesama Seperti Dirimu Sendiri Tapi Kita Melawan Tuhan Babel Diporak Porandakan Babel Dibuat Tidak Berkutik Opalim Saya Melawan Tuhan Masih Kaya Masih Sehat Saudara Saya hanya Katakan Tunggu Tanggal Mainnya Keselamatan Keselamatan Adalah Anugerah Pemberian Jumat Jumat Kita Tidak Perlu Bekerja Tapi Jangan Lupa Setelah Saudara Diselamatkan Bahkan Belum Diselamatkan Pun Kalau Kita Berdosa Pasti Ada Upanya Di Depan Rumah Saya Itu Ada Pohon Mangga Setiap Musim Menguangkan Buah Mangga Tidak Pernah Mentimun Tidak Pernah Manggis Kenapa Kodratnya Mangga Sebab Itu Allah Berkata Apa Yang Kita Tanam Akan Kita Tuai Bagi Menara Babel Kesombongannya Diganjar Dengan Diserahkan Dibuat Bingung Dibuat Kacau Untuk Saudara Dan Saya Ketika Kita Sombong Ketika Kita Tidak Jujur Ketika Kita Meremehkan Orang Lain Ketika Kita Pele Kasih Apa Yang Terjadi Hati Kita Tidak Tenang Tidak Ada Damai Sejahtera Tidak Ada Sukajita Dan Doa Kita Hanya Menembus Plafon Saja Tidak Bisa Naik Lebih Tinggi Lagi Saudara Alkitab Berkata Aku Datang Supaya Kamu Memiliki Kehidupan Berkelimpaan Buarok Kasih Sukajita Damai Sejahtera Paulus Dilempari Batu Paulus Kapalnya Karam Tapi Di dalam Batinnya Ada Aliran Hidup Yang Membuat Dia Mengalami Sukajita Dan Damai Sejahtera Saudara Jadi Ada Empat Cara Supaya Saudara Menjadi Suami Istri Jemaat Yang Tidak Sombong Tidak Mendirikan Monumen Seperti Babel Tetapi Menjadi Orang Kristen Suami Istri Jemaat Yang Rendah Hati Pertama Mintalah Setiap Kali Kepenuhan Roh Kedua Berdoa Kamu Tidak Dapat Apa Kalau Tidak Berdoa Ketiga Belajarlah Alkitab Renungkanlah Pada Waktu Siang Dan Malam Ketika Serang Dan Yang Keempat Jangan Lupa Aplikasikan Firman Tuhan Saudara Tidak Lebih Pinter Dari Allah Saudara Tidak Lebih Memahami Dunia Lebih Daripada Allah Apa Yang Dia Tulis Semata Mata Sangat Berguna Mari Kita Berdoa Kepada Tuhan Ibu Bapak Apakah Saudara Sombong Punya Monumen Berupa Kekayaan Berupa Teman Berupa Gelar Itu Tidak Salah Tapi Jangan Membuat Saudara Congkah Sehingga Pelekasi Sehingga Menganggap Tidak Perlu Tuhan Oh Saudara Kalau Begitu Saudara Seperti Katak Yang Naik Pagar Tidak Tau Katak Dan Mungkin Maaf Bukan Katak Tapi Kura Kura Yang Naik Pagar Pasti Kalau Dia Naik Di Pagar Ada Orang Yang Menaikkan Demikian Saudara Kalau Saudara Merasa Mampu Karena Usaha Saudara Saudara Salah Besar Kemampuan Kita Ini Keburan Tuhan Selanjutnya Bagi Saudara Yang Kurang Setia Berdoa Kurang Setia Membaca Kitab Pada Awal Tahun Ini Baiklah Saudara Berjanji Berkomitmen Untuk Mulai Melakukan Firman Allah Yaitu Berdoa Dan Membaca Alkitab Mari Kita Meresponi Firman Tuhan Ini Dengan Berdoa Di Dalam Hati Saudara Masing-masing Mari Kita Berdoa Bapak Bapak Surga Jadikan Kami Pelaku Firman Tolong Kami Tidak Sombong Tapi Kami Rendah Hati Tolong Setiap Hari Kami Berdoa Dan Membaca Firman Terima Kasih Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Baik Bapak Ibu Doa saya Kita Semua Diberkati Oleh Kebenaran Firman Tuhan Hari Ini Yang Disampaikan Oleh Bapak Penginjil Lim Kahok Dari Sidoarjo Jawa Timur Di Indonesia Doa Saya Melalui Kebenaran Firman Tuhan Hari Ini Yang Disampaikan Oleh Hambanya Kita Semua Bapak Ibu Dan Saya Kita Bisa Sekali Lagi Mengambil Pilihan Yang Tepat Sesuai Dengan Kotbah Hari Ini Ya Atas Nama Gembala Pendeta Jemaat Dari NLCC Indonesia Ministri Mengucapkan Terima Kasih Sekali Lagi Untuk Bapak Penginjil Lim Kahok Yang Sudah Menyampaikan Kebenaran Firman Tuhan Hari Ini Yang Sudah Melayani Bersama Sama Dengan Ibadah Online Dari NLCC Indonesia Hari Ini Tuhan Yesus Memberkati Bapak Penginjil Lim Kahok Dan Ibu Dan Seluruh Keluarga Di Indonesia Khususnya Di Sidoarjo Terima Kasih Pak Kahok Ya Sekali Lagi Bapak Ibu Bapak Penginjil Lim Kahok Adalah Salah Satu dosen Senior Di Institut Injil Indonesia Di Batu Malang Dimana Saya Dan Ibu Sarah Dulu Bersekolah Di Sekolah Teologi I3 Dan Pak Kahok Sempat Mengajar Saya Dan Ibu Sarah Dari Tingkat 1 Sampai Tingkat 3 Sehingga Kami Saya Dan Ibu Sarah Banyak Diberkati Melalui Pelayanan Dari Pak Kahok Ada Beberapa Pengumuman Yang Pertama Bapak Ibu Sebelum Bapak Ibu Ketau Hari Ini Memang Kita Tidak Ada Kebaktian Atau Ibadah In Person Di Chapel Karena Kita Gabung Sama Dengan Kebaktian Yang Bahasa Inggris Jam 10 Dan Setelah Kebaktian Jam 10 Kita Akan Ada Acara Brans Ada Acara Piknik Untuk Semua Jemaat Tapi Minggu Depan Tanggal 16 Januari Kita Akan Kembali Akan Ada Ibadah In Person Di Chapel Online Tetap Ada Minggu Depan Tapi Kita Akan Ada Ibadah Secara In Person Di Chapel Dan Minggu Ini Yang berulang Tahun Tepatnya Hari Ini Yaitu Ibu Nana Ibu Lina Ibu Nana Tuhan Yesus Berkati Selamat Pekerjaan Bahkan Seluruh Keluarga Baik Jemaat Yang Kekasih Tundukkanlah Kepalamu Arakanlah Hatimu Kepada Tuhan Dan Terimalah Berkat Tuhan Anugerah Keselamatan Dari Tuhan Yesus Kristus Kasih Sayang Yang Tidak Berkesudahan Dari Allah Bapak Serta Penyertaan Dari Roh Kudus Kiranya Menyertai Engkau Sekalian Mulai Hari Ini Sampai Maranata Tuhan Datang Kembali Sampai Sortatte oi As Me H Sampai Mas Sampai Prula Sampai Sampai Presente Your presence is an open door We want You, Lord, like never before Your presence is an open door So come now, Lord, like never before In every season, Your grace has been enough And I'm believing the best is yet to come The cross before You, my hope on things above And in You, Jesus, the best is yet to come Your presence is an open door We want You, Lord, like never before Your presence is an open door So come now, Lord, like never before I know breakthrough is coming Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!